Alhamdulillah, sebentar lagi padinya akan matang ini Semoga hasil panennya berlimpah Agar saya bisa bagi-bagi juga sama warga nanti Saya sedekahkan juga separoh Alhamdulillah, semoga berhasil, amin Saya cuci kaki lah, kaki saya berlumpur nih Kayak Rahmat Wah, Rahmat Waduh, Rahmat Apa kabar, Zal? Ngapain kamu sini, Zal? Ini habis lihat sawah tadi, Zal? Lihat sawah? Iya, Zal Masih bolak-balik ke sawah kamu sekarang, Rahmat? Ya, masih lah, Zal Kan itu pekerjaan saya, Zal Waduh, Rahmat Apa kabar, Zal? Aduh, jadi geng sih saya jumpa sama kamu, Rahmat Serius? Hah? Kok kamu ngomong kayak gitu, Zal? Ada apa ini, Zal? Sampai sekarang masih aja kamu ini main lumpur Ya, namanya kita sebagai petani ya Berteman dengan lumpur lah, Zal Main di sawah kan, saya kan jadi petani, Zal Aduh, Rahmat Kamu itu tahu kacah nggak, Rahmat? Kamu itu ngacah kamu itu, Rahmat Ngacah sama saya ini Kamu lihat itu lah, motor baru saya, Rahmat Wah, keren juga, Zal Saya itu, Rahmat Di desa ini, OKD, Rahmat Orang kaya baru, Rahmat Wah, Alhamdulillah, Zal Kalau kayak gitu, saya sangat berbahagia, Zal dengarnya Ya iyalah, Rahmat Kita itu harus ada perubahan, Rahmat Kamu dari dulu sampai sekarang masih aja kayak gini Main dengan lumpur di sawah kayak gini Ya, saya juga bersyukur, Zal Walaupun saya hanya seorang petani, Zal Ngomong-ngomong, kamu kok bisa, Zal Tiba-tiba mendadak kayak kayak gini, Zal Seharusnya kamu itu nggak perlu tahu, Rahmat Tapi nggak apa-apa lah, aku kasih tahu kamu Dan aku itu, Rahmat Kena ganti rugi, Rahmat Makanya duit saya banyak sekarang, Rahmat OKB, Rahmat OKB, tahu kamu OKB Tahu, Zal Kan kamu yang bilang Orang kaya baru, kata kamu, kan Ya itu, Rahmat Ya, saya juga harus mengingatkan kamu ini, Zal Kayaknya kamu ini sudah Kelewatan batas gitu, Zal Kamu jangan kayak gini lah, Zal Sombong namanya, Zal, kayak gini Kamu itu harus rendah hati Walaupun sekarang kamu lagi ada di puncak Lagi banyak uang Kamu nggak boleh kayak gini, Zal Sombong itu, Zal Kalau saran saya sih, kamu Banyak-banyak istighfar, Zal Atau Kalau bisa, kamu sudah keren gitu, Zal Sebagian uang kamu itu, kan Bukan kayak gini, Zal Malah kamu sombong namah hina saya, Zal Eh, Rahmat Harus juga kamu ketahui, Rahmat Saya itu bukannya sombong, Rahmat Tapi saya itu memotivasi kamu Biar kamu itu Nggak kayak-kayak gini terus, Rahmat Biar kamu itu juga sukses kayak saya ini Kamu malah Makasih, makasih Ya, saya doakan kamu Semoga sukses selalu, ya Semoga kamu Ya, lancar-lancar aja lah Untuk memanfaatkan semua harta kamu itu Ngomong-ngomong kamu ganti rugi apa itu, Zal Ya, jalan tol, Rahmat Oh, proyek tol itu ya? Iya Oh, jadi kamu kena juga ya imbasnya, tanahnya? Ya, Rahmat Itulah makanya duit saya banyak sekarang nih Kamu lihat itu motor baru saya, Rahmat Ya, keren, Zal motor kamu, Zal Itu nggak murah, itu Rahmat Tapi kalau saya dengar dari Pak Kades kemarin belum cair, Zal Uangnya, Zal Pura-pura budut kamu ini Waduh, Zal, Zal Cepat kali ya kamu menunjukkan kebahagiaan kamu ini Ya, kan itu udah jelas loh, Rahmat Iya, iya, iya Saya ngerti, Zal, saya ngerti Kalau gitu saya ucapkan selamat ya, Zal Semoga kamu ya berbahagia dengan nasib baru kamu itu Oke lah, Zal, kalau gitu Hati-hati di jalan ya Saya mau pulang lagi nih Udah lah, Rahmat, pulang pulang ke sana Kata Bang Rahmat, Bang Rahmat masih di sawah Bang mau ngasih bekalan untuk dia Semoga dia suka sama baksa, sama minuman juga Nah, itu Bang Rahmat Bang, Bang Rahmat Bang, sini dulu Bunga, udah nyampe ya Alhamdulillah Bawa itu, bawa baksa sama minuman Waduh, gak usah repot-repot lah, Bunga Makasih ya Maaf ya, abang gak bisa jemput ke depan tadi Soalnya kan abang lagi kerja nih Bunga sendiri ke sini Iya, sendiri Banyak semut di sini, Bunga Gimana nih, gak apalah Gak apa kan Yaudah Atau gak berdiri aja kita yuk Bisa kan Bisa Waduh Ini semut Semut tedung malah ini Aduh Yaudah Sampai ke atas Banyak dikitnya Udah Udah gak ada lagi Dimana kita makannya Disini aja lah, gak? Waduh Disini aja lah Bang, gak ada semutnya lah Yaudah, cari tempat makan dulu yuk Astaga Nah kita duduk disini aja bunga Iya Bang Bunga sini ya Tempat tadi banyak semutnya Iya nih bentuk bentuk kaki jadinya Gak apa lah nanti dikasih ya Pak Balsem Maaf ya bunga Gara-gara jenguk abang Bunga malah bentuk bentuk kakinya kan Gara-gara semut Lagian bunga tadi Sekalian arah ke sini tadi kan Makanya mampir Oh gitu ya Ini apa nih bunga makanannya? Ini baso jepret Oh baso jepret ya Iya ini minuman Kalau gitu ayolah kita makan bunga Iya Wah enak nih ya Abang belum pernah nih cobainnya Pedas gak nih? Lumayan lah Tadi bunga suruh kasih cabai rawit sikit Oh gitu ya Makanlah dulu Bang Abang dulu nih makannya Bunga aja lah dulu Abang dulu Bunga tadi udah kencang tadi minum Bunga aja lah dulu minumnya Enggak bunga tadi nanti makan bakso aja Abang lah minum dulu Oke makasih ya Karena abang tadi habis kerja Pasti haus Iya nih haus Makasih ya bunga baik sekali sama abang Iya Udah baca bismillah abang Udah udah mati Nanti ulang lagi ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Makasih ya cantik Abang coba ya Abang coba ya Bismillah Bismillah Bunga pintar juga ya Cari kuliner yang unik-unik gitu Bunga Gimana Laisannya pedas gak Iya betul sekali nih cabainya Tapi suka kan Iya Apa namanya tuh Biji-biji cabainya nih ya Banyak Mincet cabainya Saking pedasnya kan Sampai keluar Terus apa namanya tuh Bunga disini tadi pakai apa nih Pakai mobil Oh jadi taruh depan mobilnya Tercek ya kan Tercek Kesel kan Bunga Ini minum dulu Stik fat bunga Kan Serius minum dulu Ini Aki bagi kamu makan Sambil ketawa Ya abang ramadnya tadi Ngelawak Tidak boleh ketawa Di mana Enggak ketawa Eh ketawa Ngobrol aja kan Enggak boleh Pakai ketawa Sambil makan Ya Allah Abang ramad nih Yaudah Kita lanjut lagi yuk Iya Jadi mobilnya di depan Iya di depan Gak bisa masuk tadi Karena kan jalannya kecil Iya jangan setapak kan Iya Nanti abang nantar ke depan ya Iya Yaudah yuk makan yuk Aduh Sudah keluarnya mata bunga nih Nanti abang pergi Apa bunga Bunga ikut juga ya Kemana Lihat apa Ngambil uang gitu Oh gitu Kan tanah abang nih Yang sebelah sana kan Kena apa itu Ganti rugi Proyektol Hmm gitu Terus Iya rencananya abang Mau ngajak bunga Dimana Nanti Dimana itu ya Kata ibunya di kantornya Oh dimana daerahnya Daerah kota sana Di kota Oh di kota Iya Gak apa-apa Mau kan temenin abang Mau Oke Yuk makan lagi yuk Bismillahirrahmanirrahim Hmm Udah habis Siapa nih yang nelfon ya Hmm Bu Sukira Halo Assalamualaikum Iya Bu Sukira Saya lagi di sawah ini Ibu tau kan Tempat yang kemarin Ya bu Ya bu Oh ibu sudah di jalan Ya mau kesini Oke bu Saya tunggu ya Saya di tepi jalan nih bu Waalaikumsalam Waduh Siapa itu bang Ini bunga Ibu yang Mau pencairan itu Oh yang tadi Ya bang jatuh tadi ya Ganti rugi Proyektol itu Mau kesini katanya Kita tunggu aja ya Ya Gimana soal kerjaannya bunga Lancar kan Alhamdulillah Lancar Berapa hari Liburnya ini Ya dalam seminggu Sekali dua kali Tergantung orang Apanya Atasannya Oh gitu ya Tambah cantik aja ya bunga sekarang Masa iya Menjadi pramugari ini Apa namanya itu Pesawatnya masih yang kemarin Iya Masih pesawat bunga air Oh bunga air ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh bu Sukira Iya Pak Rahmat Sehat bu Sukira Alhamdulillah Waduh maaf gitu Bu Sukira Repot-repot Sampai kesini kan Jenguk saya Pak Rahmat Sekalian juga Lihat lokasinya gimana kan Oh iya Lokasinya itu Yang 4 hektare sebelah situ Bu Sukira Oh yang dari sini ke sana Iya iya Nanti jalan tolnya itu kan lewat disitu Sampai kes ujung sana Nah gimana ini Ada Soalnya Apa namanya itu Kan ada Buru-buru nih disini Ada berkesel Pak Rahmat yang ketinggalan Tanda tangan juga ada yang disini Iya Dari desa nanti ada Pak Rahmat Meminta surat nanti kan Iya iya Ya Pak Rahmat sediakan aja Iya Soal surat sama Pak Kadisnya Iya Itu sudah ada Tinggal saya minta Ambil aja lagi sama Pak Kadisnya Jadi berkesini Pak Rahmat yang pegang dulu Nanti pas pencairan Sekitar sore Agak sorean lah Datang nanti ke kantor ya Saya masih ada di kantor Soalnya Pak Rahmat ada tadi lagi Satu Yang belum juga Cair lagi Pokoknya nanti Dua orang yang akan disairkan Oh gitu ya Dua orang lagi tinggal ya Iya Pak Rahmat lengkap aja Berarti saya ke kantor Permata itu ya PT Permata itu kan Dekat kota kan Iya Oke Pak Sekira Kalau gitu saya tekan dulu ini ya Saya tantangan dulu Bismillahirrahmanirrahim Saya tantangan ya Pak Sekira Alhamdulillah ya Allah Semoga berkah ya Iya Pencairannya sebentar lagi ya Pak Sekira Iya nanti sore langsung aja datang ke tempat ya Iya Pak Sekira Pak Rahmat tahu nggak Dimana letak sawah Pak Rizal Rizal? Iya Oh jadi dia dapat ganti dulu juga ya Iya Sawanya di ujung sana sih Bu Sekira Kalau Bu Sekira mau jalan ya Dikit aja lagi dekat pohon karet itu Di sampingnya Yang disana ya? Iya Saya udah hubungi dia sih Nyuruh datang ke sawah Saya mau ngecek juga Lokasi dia tuh dimananya Oh disitu aja tunggu Telepon aja nanti kan Suruh aja dia datang disitu Nanti kalau lihat Rizal bilang saya udara kesana ya Oke oke Bu Sekira Soalnya kami mau ke depan lagi nih Mau pulang Oh iya Saya mau mandi nih Ya ingat nanti ya datang sore Iya iya Oke lah saya mandi dulu ya Pak Rizal ya Saya pamit ya Iya Bu Sekira Assalamualaikum Waalaikumsalam Permisi Pak Rizal Iya Waduh Bu Sekira Iya Sendirian aja kesini ya Iya Pak Ya ampun Kesopan Pak Saya disini mau lihat Dimana lokasi Sawah Bapak tuh Ini Bu Sekira Yang satu peta itu Yang di ujung situ Yang disini sampai sana Iya Ngomong-ngomong Bu Sekira Ngomong-ngomong Bu Sekira ngapain nih kesini Ada kurang satu Tadi saya udah kabari di WA Nanti Pak lengkapi aja ya Ngambilnya di kantor desa Oh iya Nanti pencairannya kapan itu Sore ini Sore ini Iya Langsung datang nanti ke kantor Langsung datang ke kantor Iya Gimana Nanti saya langsung lamar Bu Sekira aja ya Maksudnya gimana Pak Ya Bu Sekira kan belum punya Belum punya suami kan Iya memang belum sih Jadi Bu Sekira gak mau apa Jadi istri saya Duit saya banyak loh sekarang Kan Bu Sekira tau sendiri Belum kepikiran Pak Udah Bu Sekira Jangan colok-colok dong Pak Gak sopan Saya juga belum punya istri nih Bu Sekira Ya udah cari aja Tapi bukan saya Ya saya jatuh cintanya sama Bu Sekira Ngawur deh Ya udah nanti datang aja ya Ke kantor Saya pamit dulu Mau kan jadi istri saya kan Bu Sekira Enggak Pak Makin aneh aja nih orang Masya Allah Cantik banget ini anak orang Waduh Jadi grogi saya Jumpa Bu Sekira Assalamualaikum Waalaikumsalam Udah datang ya Pak Rizal Selamat sore Bu Sekira cantik Selamat sore Kita pindah ke ruang tamu aja ya Ke ruang tamu Iya Oke Silahkan ambil Pak Rizal Bu Sekira sendiri aja ya di kantornya Iya Pak Oh Silahkan duduk Saya duduk disini aja Bu Sekira ya Saya tuh gak bisa jauh-jauh dari Bu Sekira Kalau serius Oh yaudah Iya deh Berkesan tadi udah Pak siapkan Udah sih udah ya saya siapkan Udah lengkap semua tuh Oke Bu Sekira Makin cantik aja Apa sih Sopan ya Pak Ya saya tuh suka banget loh sama Bu Sekira Saya tuh ingin nikah Bu Sekira loh Selesai pencairan ini loh Bu Sekira pasti maulah Akan duit saya banyak Emang sebanyak apa kali duit Bapak? Ya belum saya lihat jumlahnya Yang jelas banyak loh Bu Sekira Kita tunggu satu anggota lagi ya Kita tunggu satu anggota lagi ya Oh masih ada ya yang telat datang sini ya Lahan dikit Pak Dia juga Kena ganti rugi juga Maksudnya Bu Sekira? Iya Lahan dia tuh kena ganti rugi Bu Sekira jangan berjanda mana ada Rahmat ini punya lahan dia Ada kok Ayo lah adek Kita duduk aja Duduk aja Pak Bapak Rahmat sama Bunga Bunga Duduk sini aja ya Biar gak jauhan Iya Yuk Bunga Kita kesana Jadi gini Pak Rahmat sama Pak Rizal Tadi kan saya bilang pencairan ini sore ini kan Iya Kalau punya Pak Rizal itu Satu petak Satu petak itu setengah hektar Iya kan Sedangkan Ternyata cuma satu petak Ya iyalah Rahmat Luas kan Kaget kamu ya Waduh Tunggu dulu ya Pak Rizal Masih ada lagi kok Cuma satu petak Udah sombong kamu Boy Malu lah Zal Sedangkan punya Pak Rahmat itu Empat hektar Ibu gak salah baca itu Enggak Kemarin kan udah disurvei juga Sama orang pusat Jadi emang Datanya Memang udah segitu Gimana Kaget kamu kan Makan jangan sombong Kamu Zal Yang beneran aja Sekiranya Memang udah itu kok Hasil dari pusat Saya kan cuma Meluruskan aja Ingin kasih tau Kalau Transporan untuk Pak Rizal itu 50 juta Sedangkan punya Pak Rahmat itu 2 miliar Alhamdulillah Alhamdulillah bunga Ya Gimana nih bu Saya sudah agak sabar nih Untuk tantangannya Ini untuk Tanda tangan ceknya disini Di capnya aja ya Waduh Ternyata kamu Cuma satu petak sawah Zal Waduh Itu kamu Cuma bisa beli motor Zal Kalau kami bisa beli mobil Dan rumah mewak Zal Bisa kesini Pak Rahmat Malu kamu Zal Oke bu Sekira Di sini kan Tanda tangan Pak Rahmat tadi ya Iya Kita lihat saksinya Oke Alhamdulillah Jadi Itu tadi Udah ditransfer Sama anggota saya ya Ke rekening Bapak Siap Makasih banyak bu Sekira Kalau Pak Rizal ini Untuk saksinya Pak Rizal Iya bu Sekira Ayo kesini Silahkan Zal Ini saksinya Oh iya Nanti Punya Bapak Udah ditransfer juga ya Selamat Zal Iya Rahmat Kamu benar-benar hebat Rahmat Waduh Makanya Zal Kamu itu Enggak usah sombong Di atas langit Masih ada langit Iya Rahmat Saya benar-benar bangga Temanan sama kamu Rahmat Serius Enggak usah Zal Kamu enggak usah Terlalu lebay gitu Zal Emangnya saya pernah Anggap kamu musuh Enggak pernah kan Ya pokoknya Kamu manfaatkan ya Uang tadi Emang Uang kamu itu Kata kamu kan tadi Kamu punya hutang Ya Rahmat Itu kan kemarin saya Minjang sama Tetangga itu Sama saudara 55 juta itu Oke Kok kamu itu Zal Makanya Zal hidup itu Jangan foya-foya Jangan besar pasang Terpatiang Kamu itu harus hidup Sederhana Jangan lihat ke atas Tapi lihat di bawah Oke Gimana Tadi katanya Mau melamar saya Rupanya Duit kan cuma 50 juta Waduh Gimana Melamar buk sekira Itu Zal Yaudah lah Kalau gitu Saya aja yang nikah Kami pemain Uliah Kami mau Pesta lagi nih 2 miliar Jangan lupa undang saya Rahmat ya Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati Pak Rahmat Jangan lupa Sub indo by broth3rmax